Intro Bagi anda pecinta film, pasti hatam dengan efek-efek film buatan Hollywood yang begitu menakjubkan hingga terasa seperti nyata. Atau pasti anda pernah memainkan beberapa game ini di perangkat PC atau game console anda. Tanpa kita sadari, ternyata para animator dan perancang visual efek dalam film tersebut mungkin saja adalah orang Indonesia. Guys, industri animasi yang terus berkembang membuat peluang usaha di dunia bisnis ini begitu besar. Sebut saja, Disney, Ubisoft, Electronic Arts, dan banyak proyek high quality serta high profile lainnya ternyata dikerjakan di Indonesia. Nama ISDA atau Inspire School of Digital Arts sebagai sekolah animasi 3D yang sudah tak asing lagi. Berdiri 4 tahun yang lalu, sekolah ini sudah banyak mencetak lulusan yang mengerjakan proyek-proyek animasi tak hanya dalam negeri saja, namun luar negeri juga loh. Dulu saya gamer banget, saya kecanduan main game, saya gak bisa lepas dari game waktu SMP. Oke, lalu gara-gara game itu, saya belajar 3D karena di game itu ada MOD namanya, jadi kalau main game racing, peletnya bisa diganti, apa segala macem itu butuh software 3D, jadi saya secara gak sengaja tahu 3D dari game. Ada 10 film sih, saya ngerjain Iron Man 1, 2, Transformers 2, Indiana Jones, saya ngerjain Surogate, saya ngerjain Laser Bender, saya ngerjain Red Tails, itu film cuma rilis di US sih itu. Saya ngerjain Star Trek, Terminator Salvation, saya ngerjain Rango, saya ngerjain Danny Jones, ya, jadi 10 film Hollywood sih. Sekolah ini bertiga, saya, partner saya, itu ada dua, ya, satu, ngurusin bisnis marketingnya, saya ngurusin kurikulum dan guru, istilahnya kokinya lah kalau di restoran, yang ketiga itu ngurusin IT-nya, sistem, karena kita sistemnya ini online ya, e-learning juga kita lagi bangun. Inspire Branding ini, nama Inspire itu sebenarnya dari kata Inspire, Inspire, Inspiring kan, menginspirasi. E itu sebenarnya, karena kan kita dari Timur, jadi E itu East, Inspiration from East, ya, semoga kita bisa dominasi Timur lah, maksudnya Asia Timur gitu loh, semoga kita bisa paling gak ngejar Korea dan Jepang juga. Kita bisa dibilang tanpa modal, yang dimaksud adalah kita modal dari satu ruangan kecil, bisa dibilang dari garasi, cuma 4 komputer, 4 meja kecil, sekarang berkembang udah 70 komputer, 5 cabang, murid udah, kita mulai DNL sih, kita mulai DNL, kita memang bener-bener merangkak dari bawah. Nah, kita kan buka franchise Kelapa Gading, itu BEP di 6 bulan, dan mereka untungnya per bulan untuk profit bersih ya, rata-rata mereka ada 2 bulan, masing-masing 100 juta. Guys, demand animator di Indonesia sangat tinggi, yang akhirnya berbanding lurus pula dengan salary. Maka tak heran ya, banyak sekali yang mulai mencoba untuk belajar 3D animasi ini. Dan untuk urusan itu, Yes Dia telah menyiapkan guru pembimbing, ada lulusan dari Universitas Topaman Sam, serta industri animasi Hollywood yang siap membagi ilmu mereka. It's totally cool guys! Kita ada program foundation, kita ada program profesional, kita ada program academy. Foundation ini untuk anak umur 8 tahun, sampai 12 tahun. Jadi lebih ke, apa istilahnya, anak-anak. Nah, ini juga pelajarannya seperti main-main, tapi belajar gitu loh. Ya kan, karena masih anak kecil kan. Jadi kita mulai buka dari 8 tahun, ke 12, yang foundation. Yang profesional ini, recommended-nya 12 sampai 17. Ya, jadi ini belajar 3D lebih dalam. Yang academy ini, 17 tahun ke atas, itu orang yang siap kerja. Jadi kita memberikan jaminan 100% kerja, hanya dalam waktu 4 bulan. Foundation itu Rp. 900 juta, itu sebulan seminggu 4 kali. Professional itu Rp. 3,5 juta, itu 3 bulan seminggu sekali. Yang mana menurut saya, kita udah research, menurut kita, dengan 3 bulan, 3,5 juta, 1 bulan, 1 juta, itu dibandingin the last line, kita juga agak, bisa dibilang, sangat-sangat affordable sih. Cuman, emang academy ini agak tinggi. Karena, kita ada dua, animation dan modeling. Animation itu sekitar 30-an, modeling itu sekitar 40-an memang. Itu kenapa tinggi? Karena, dia harus disini 4 bulan penuh, tiap hari. Guru pembimbing kita kasih yang, udah high level ya, maksudnya ada guru pembimbingnya, profesional juga ada guru pembimbingnya. Jadi, ada guru cuma di kelas doang, profesional nih. Tapi, lebih cash tengah, otodidak. Cuman, kalau akademi ini dituntun sama orang-orang industri. Gitu loh. Dan kita jaminin 100% kerja, kenapa agak tinggi harganya. Itu dia sih alasannya. Banyak jalan menuju sukses, banyak juga jalan menuju kegagalan. Dalam berbisnis, tentu kita harus siap dengan segala keadaan, guys. Yang pasti, apa yang kita lakukan harus terus diperjuangkan untuk mendapatkan kesuksesan yang diimpikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!